Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Dan untuk membahas buruknya kondisi udara di Jakarta telah bergabung bersama kami pakar Tata Kota Nirwono Yoga dan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi. Selamat sore, saya ingin kemas Zenzi terlebih dahulu pemerintah mengatakan bahwa kualitas udara buruk ini mayoritas karena dari transportasi, dari kendaraan. Nah, menurut data Walhi sendiri, apa sebenarnya penyumbang terbesar sehingga pencemaran udara ini semakin buruk, Mas Zenzi? Ya, memang dari kendaraan bermotor ya, dari transportasi, terus yang kedua itu dari industri yang berada di sekitar Jakarta. Nah, terhadap dua ini memang penanganannya itu harus dibuat oleh pemerintah itu dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang menurut kami paling urgent saat ini adalah melakukan langkah korektif atau evaluasi perizinan dan penegakan hukum terhadap industri yang berada di sekitar Jakarta, baik itu di Banten maupun di Jawa Barat, karena asap dari industri ini bukan hanya karbon dioksida, tetapi logam-logam berat juga berasal dari pengolahan limbah B3 yang masih tidak terkendali. Yang kedua itu kendaraan bermotor, ini dalam jangka yang panjang, kalau tidak diambil langkahnya, pencemaran udara di Jakarta akan semakin parah ke depan, karena populasi penduduk meningkat, kebutuhan kendaraan semakin meningkat. Kendaraan listrik menurut kami dalam kerangka lingkungan itu bukanlah solusi yang tepat saat ini, karena nggak mungkin juga kita untuk nyelamatkan udara di Jakarta, tapi mengorbankan masyarakat di Sulawesi dan Halmahera yang menderita karena airnya terjemah oleh pertambangan nikel. Oke, baik-baik. Mas Yasi saya ingin ke Mas Nirwono. Mas Nirwono kalau Anda melihat apa yang salah dalam tata kota, dan sebenarnya apakah sudah ada kebijakan dari pemerintah yang mengakomodir terkait dengan pencemaran udara ini? Sudah cukupkah? Ya, secara umum memang masih banyak PR yang harus dikerjakan ini, Mbak Yaskia. Kalau hasil rapat di pertengahan Juli lalu ya, 2023, antara di SUB, di LH, dan beberapa pihak di PMDH DKI, ada lima yang mengerucut hasil pembahasan tersebut ya. Yang pertama adalah tadi sudah Mas Insi sebutkan tentang transportasi. Komposisi polusi udara itu secara umum 70 persennya dari sektor transportasi ya, dan 30 persennya tadi ada industri, kemudian ada PLTU. Nah, khusus untuk yang 70 persen transportasi tadi, ini pun juga datanya juga agak mengejutkan ini Mbak Yaskia, karena dari 70 persen tekstor transportasi, 90 persen itu berasal dari kendaraan pribadi. Jadi, transportasi publik itu penggunanya hanya 10 persen. Jadi, ini angka terendah di dalam 20 tahun terakhir ya, pengguna masyarakat transportasi publik kita. Inilah yang kemudian dari 90 persen pengguna kendaraan pribadi, itu tercatat ada 21 juta pengguna motor, kemudian 4 juta pengguna mobil ya, yang setiap hari beraktifitas di Tiga Jakarta. Oleh karena itu, yang harus dilakukan secara umum memang ada dua, tentu dalam jangka panjang pengembangan transportasi publik kita dukung ya, antara LRT, MRT, Bistran Jakarta, dan berbagai alternatif yang akan dikembangkan ya. Tetapi, ini proses waktu dan juga jangka panjang. Oleh karena itu, jangka pendek yang direkomendasikan ada beberapa langkah, seperti fokusnya adalah pembatasan pergerakan kendaraan pribadi, Mbak Yaskia. Antara lain yang sudah disepakati, yang pertama adalah perluasan kebijakan ganjil genap se-Jabodetabek. Kalau kita kena sekarang hanya di Kajakarta tadi 25 ruas, ada rencana akan se-Jabodetabek, artinya pemerintah kota di Boretaabek juga perlu mendukung kebijakan ganjil genap tadi, yang membatasi kendaraan pribadi, terutama mobil dan juga motor, kalau sekarang ini baru mobil ya. Jadi, perluasannya itu adalah wilayah dan kriterianya. Jadi, mobil juga motor nggak kena, dan rekomendasi yang menarik adalah motor fosil dan motor listrik pun, kendaraan listrik ya, artinya itu juga akan dikenakan kebijakan ganjil genap. Kemudian yang kedua, yaitu pembatasannya antara lain adalah penerapan atau pembahasan jalan berbayar elektronik ya, terutama di jalan-jalan utama yang akan diterapkan. Kemudian yang ketiga, TK Salaulintas yang sudah mulai akan dilakukan, seperti penutupan beberapa yuten, kemudian satu arah, serta penertipan parkir liar dan parkir di tepi jalan. Karena itu salah satu penyumbang 30% kemacatan naulintas, Mbak Saskia. Dan yang menarik lagi yang sedang disiapkan yaitu pengaturan waktu dan kerja nih, Mbak Saskia. Ada skemanya ada dua, yang masih dari bahas tadi, yaitu pengaturan jam kerja masuk maupun juga penerapan dari work from home atau bekerja di rumah maupun di luar kantor. Mas Nirwono dan juga Mas Zenzi, kita akan kembali melanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami, Pemirsa, di Metro hari ini. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Zenzi. Mas Zenzi, tadi beberapa alternatif solusi sudah ditawarkan, begitu ya, mulai dari pembatasan kendaraan pribadi hingga evaluasi perizinan industri. Tetapi bagaimana kemudian mendorong percepatan untuk pemerintah bisa melaksanakan ini? Ini harus seperti apa, Mas Zenzi? Sebenarnya kan ini semua diawali oleh kebijakan. Nah, untuk menyelesaikannya memang dibutuhkan power yang dapat mengkoordinasikan para kepala daerah dan membuat para kepala daerah itu bekerja. Kalau proses evaluasi pendegakan hukum itu dibuat sentralistik, daya jangkaunya itu tidak akan mampu menjangkau seribuan industri itu. Tapi kalau dibuat seluruh kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, di sekitar Jakarta, bekerja melakukan evaluasi, itu akan berjalan cepat dan efektif. Karena dari mereka lah perizinan itu dikeluarkan. Oke, baik, baik. Nah, kemudian terakhir Mas Nirwono, tadi Anda sudah juga mengatakan bahwa pembatasan kendaraan pribadi dan lain-lain begitu ya, ini menjadi salah satu solusi. Tetapi memang dampaknya akan seberapa signifikan dengan hal ini, Mas? Ya, secara teknis memang kalau lihat dari peta tingkat kemacetan lintas ya, dan juga polusi udara, itu semuanya dari sektor transportasi, itu tersebut dari semakin besarnya mobilitas, terutama mobilitas kendaraan pribadi. Jadi, kalau kita ingin berkurang secara signifikan, tentu fokusnya saat ini adalah pengembatasan pergerakan atau mobilitas dan juga pengendalian pergerakan kendaraan pribadi tadi, Mbak Sekia. Nah, ini harus menjadi tiga lanjut yang utama ya. Yang pertama, polusi udara yang sudah sangat buruk ini harusnya menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah. Ini kondisi sudah kondisi kritis ya, artinya kebijakan juga tidak bisa biasa-biasa aja. Nah, kemudian kalau ini menjadi catatan bersama, ini juga PR harus ditanggulangi secara bersama tadi. Tadi Mas Insi juga bilang, tugas dari pemerintah daerah juga, artinya pemerintah daerah tidak hanya DKI Jakarta kan, tapi pemerintah Bodetabek juga harus selaras penerapan kebijakannya. Dan yang ketiga, yang tadi saya katakan, masyarakat juga terlibat ini, Mbak, karena bagaimana juga pengurangan mobilitas, kemudian perubahan gaya hidup, kemudian juga melakukan aktivitas yang berbeda. Di tengah kondisi seperti sekarang, harusnya masyarakat juga ikut dapat berkontribusi mengurangi polusi udara tadi. Apalagi, dari catatan sekarang, DINKES ya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, mencatat dari Januari sampai Juli, angka penderita yang terkait dengan saluran penafasan, baik itu asma, ispa, kemudian yang paru-paru ya, terkait itu, justru menunjukkan angka peningkatan. Kalau di Januari itu ada 100 ribuan, sekarang di Juli ternyata kurang lebih 110 ribu kasus ya, artinya ada peningkatan yang perlu diwaspadai. Dan kemikian, terutama kelompok-kelompok seperti penderita asma, ispa, dan juga lansia, ini salah satu kelompok yang rentan dengan kondisi buruk ini. Tugas pemerintah adalah melindungi kesehatan dan keselamatan warganya. Kira-kira itu, Mbak. Oke, memang, ya. Baik, terima kasih. Mas Nirwono Yoga, pakar Tata Kota, dan juga Mas Denzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.